Ya, pemirsa hingga tahapan pembacaan kesimpulan terkait dengan kegugatan yang diajukan Partai PKN terhadap KPU Patanghari. Pihak termohon masih pada tuntutan awalnya, peminta KPU Patanghari mengeluarkan hasil memenuhi syarat kepada bakal calon legislatif yang diajukan PKN. Sidang adjudikasi sengketa pemilu diketahui dari 35 bakal calon legislatif yang diajukan Partai PKN. 33 bakal calon legislatifnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Patanghari. Dari kesimpulan yang disampaikan, Bawaslu seusainya sidang adjudikasi kepada tuntutan awalnya supaya permohonan mereka diakomodir. Sementara KPU tetap pada dalilnya secara prosedur, mereka sudah menjalankan sesuai peraturan perundang-undangan. Dijelaskan Apsor, Komisioner Bawaslu, setelah tahapan pembacaan kesimpulan, pihaknya kembali menjatuhalkan untuk pembacaan putusan pada Jumat Mendata. Apsor mengatakan sebelumnya baik termohon ataupun pemohon telah dilakukan tahapan mediasi, namun tidak menemukan titik temu sehingga dilakukan sidang adjudikasi. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh pemohon, tetap pada tuntutan awalnya mereka ingin supaya permohonan mereka diakomodir oleh KPU. Begitupun KPU sebagai permohon, dia permohon tetap pada dalilnya yang menyatakan bahwa secara prosedur mereka sudah melaksanakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dari pada prinsipnya baik kesimpulan dari pemohon maupun termohon masih seperti pertama kali diajukan ke Bawaslu Kabupaten Datang Hari, tidak ada perubahan. Selanjutnya kita mengagendakan pembacaan putusan yang kita agendakan pada tanggal 8 September 2023. Setelah pembacaan kesimpulan, Bawaslu Batang Hari kembali mengagendakan pembacaan keputusan pada 8 September 2023 dan mengetahui apakah ditolak dan diterimanya 33 caleg PKN yang dinyatakan KPU Batang Hari dalam pengumuman DCS tidak memenuhi syarat. Terima kasih telah menonton!